Oh Sabah Kaltara Selamat datang di channel youtube Eko Kaltara Hari ini, ini yang berbeda ya Sabah Kaltara Kita lagi melihat hasil panen Satu mobil tomat Sabah Kaltara, sampai amblas nih Dalam sekali teman-teman Saking penuh mobilnya Tanahnya sampai tenggelam Tuh Sabah Kaltara Tuh tempatnya amblas Tuh tempatnya satu mobil Sabah Kaltara Tuh Dari yang dalam ke sana Tadi karyawannya kah? Ya Dari pagi? Ya Belum habis? Belum, masih ada 10 karung Oh ya masih 10 karung Ternyata dua mobil Sabah Kaltara Luar biasa ya Tanah di Kalimantan Sabah Kaltara Subur Tanah di Kalimantan memang Tidak diragukan lagi Sabah Kaltara Tempatnya subur Bergantung kitanya yang mau Berkebun Tinggal kita yang mau berkebun Dan mau sungguh-sungguh Ini tomatnya lagi Ini tomat baru nih Sabah Kaltara Bibitnya Jemang Egi nanti akan Melihat Warga yang disini Sabah Kaltara Yang sementara panen Dalam sini ada sawit Sabah Kaltara Yang baru ditanam juga Nah Ini tomatnya Kurang lebih satu hektare Sabah Kaltara Jadi panennya Sekali panen bisa dapat dua mobil Satu mobil gitu Sabah Kaltara Ini kayaknya udah panen ke Mungkin ini tomat yang pertama Sabah Kaltara Dan sudah agak-agak Lama Kalau yang baru mungkin di belakang sana Ini teman-teman Ini kalau ini sudah Mungkin udah panen ke tujuh Ke delapan gitu Biasanya tomat seperti itu Katanya kalau tomat sampai panen ke dua belas Tiga belas Sudah mati Sudah kah Sudah selesai Tuh buahnya Oh yang kayak gini Diambil kah Kuning Oh belum selesai Berarti panennya harus dua hari Nih Ntar istrinya Bang Eki Lagi bantuin Sabah Kaltara Ikut jalan-jalan Tuh Jadi kalau di Kalimantan Tanaman itu pasti subur Sabah Kaltara Kalau terjamin pupuknya Dan disini warga juga memang Ada yang ikut kelompok tani Ada juga yang Pribadi Tapi kalau biasanya Nggak ikut kelompok tani Susah dapat pupuknya Sabah Kaltara Tuh Panjangnya Kesana Luar biasa Gimana tempat teman-teman Apakah Teman-teman juga lagi panen tomat Tuh Baru sampai baris ini kah Baru ini Baru bagi dua Ini masih banyak Ternyata baru bagi dua Sabah Kaltara Sudah ada satu mobil Seperti itu Wow Amazing Jadi memang Di daerah seperti ini Apalagi ini Lahan yang baru dibuka Sabah Kaltara Itu pasti tanahnya subur Cuma lihat Bawah Tuh Tapi memang Seperti ini Sabah Kaltara Ada memang orang yang Cocok Yang berkebun seperti ini Ada yang nggak cocok Ada yang sudah terjamin Semuanya Tapi nggak cocok Nggak tahu juga Sabah Kaltara Seperti ini Salah satu pemilik Yang ada disini Sabah Kaltara Setiap tanam tomat Di dalamnya Di Ini di Selinggu dengan Lombok Pasti jadi Sabah Kaltara Karena mungkin Tangannya juga Tidak sih yang cocok Seperti itu Bang Nenggi sih Agak terlambat Si videonya Sabah Kaltara Karena Sudah berapa lama Kita diundang Untuk Melihat kebunnya Salah satu pemilik Disini Katanya Ayo kita ke kebun Karena disini Katanya Masih kurang pupuk Sabah Kaltara Kemungkinan Terus yang Pemiliknya ini Pupuknya Katanya Sangat Susah untuk dapat pupuk Gimana Tanggapan teman-teman Untuk melihat Para petani Yang ada di Kalimantan Memang mereka Sudah serius berkebun Sudah serius berkebun Tapi Kendala dipupuk Sabah Kaltara Bagaimana itu Solusinya Gimana Sabah Kaltara Mungkin ada yang Bisa Bantu Atau mungkin dari Dinas terkait Bisa Memberikan solusi Seperti itu Kasian Para petani kan Memang Disini itu Memang Mayoritas petani Daerah seperti ini Di daerah perpetasan Tapi Terkendala Kadang dipupuk Seperti itu Kalau obat-obatan Kan banyak Dijual Yang paling penting Pupuk Sabah Kaltara Dan tadi kita Sudah Ketemu dengan Pemiliknya Kebetulan Kita bantu Dorong mobilnya Dan akhirnya Mobilnya Sudah naik Orangnya ada Di pondok Sabah Kaltara Nanti kita akan Ngobrol Dengan orangnya Di sana Mana jalan Kita pulang Ini ada Di daerah Kalimantan Utara Perbatasan Kalimantan Timur Tepatnya Di kilometer 56 Kabupaten Bulungan Ayo Siapa yang tinggal Di sini Mari berkobun Sama-sama Bang Egi Bang Egi Itu sebenarnya Paling senang Konten-konten Seperti ini Juga sebelumnya Waktu Bang Egi Ke transmigrasi Kalau di transmigrasi Bang Egi Dulu suka Bermalam di sana Kalau di sini Memang Lumayan Jauh sih Dari daerah Transmigrasi Mungkin Sekitar Satu jam Setengah Terus di Jokatara Transmigrasi Teman-teman Mungkin Pernah lihat Lihat videonya Bang Egi Sebelumnya Di transmigrasi Melihat Perkembangan Pertanian Warga di sana Nah itu ada orangnya Halo Baru setengah Ya Panennya Panennya Baru setengah Baru setengah Anda ada karyawan Ada Berapa orang karyawan Tiga orang Satunya Pertanian Oh tiga orang Empat orang Sama mama Oh empat orang Wah luar biasa Jadi Ini Hampir satu hektare Kalahannya 40 etc 40 ya Banyak ya Tapi Sudah Sudah diangkut Satu mobil Berarti Dua mobil Nanti Ini karyawan Ini karyawan Ini karyawan disini ini cuma beda kabupaten abis ini dalamnya apa nih lombok ya biasanya ada jahe belum disemai lagi belum disemai tapi lomboknya kalau gini apa-apakah bagus nanti kan itu pengaruh apa nih nanti kalau mati tomatnya dia naik kembali kan jadi karyawannya tiga orang kalau gaji karyawan disini berapaan satu hari sudah 50 sudah jamin atau berdikari mantap ternyata kenapa disini tuh karyawan mahal karena memang kerjanya lumayan juga mungkin biaya untuk apa ya kebutuhan juga cukup mahal ya di Kalimantan seperti itu jadi untuk gaji karyawan seperti itu 150an ya cukup mahal sih dari di tempatnya teman-teman gimana berapaan apakah 100 juga atau serus lebih atau 200 dari dari yang nonton gimana kalau di luar negeri ya pastinya lebih mahal lagi Sokartara kalau disini karena kadang ini murah ini kadang 7 ribuan aja ya sekilo ya 7 ribu 7 ribu 7 ribu naik turun ya tidak tidak tetap juga kan iya Sokartara nanti kita akan lihat juga tanaman-tanaman lainnya yang ada disini ini tanah sendiri kan tanah orang oh tanah dipinjam oh iya banyak yang dari yang penonton kita katanya hari itu bisa kah mereka datang berkebun di Kalimantan sebenarnya disini tuh tanah kita dikasih pinjam atau disewa kasih pinjam ya banyak aja yang kasih pinjam ya jadi Sokartara yang sering bertanya kemarin katanya bagaimana caranya kalau kami mau berkebun disana bisa aja disini tuh banyak yang kosong kalau teman-teman mau tuh banyak lagi bukan disini aja tapi di daerah daerah sebelah sana Sokartara banyak ini tergantung dari Sokartara yang mau berkebun kalau pupuknya disini agak susah ya susah sekali ya harus ikut kelompok tani baru dapat kelompok tani ya tapi biasakan ada kelompok juga ya kalau disini masing-masing sih orang punya kelompok tapi kalau gak masuk ya belinya dimanalah berarti misalnya ada namanya anggota lain kita yang ganti bayarkannya berarti itu cuma mengganti Sokartara istilahnya kan banyak kelompok tani dalam kelompok ini kan banyak orang tuh mungkin tiba-tiba gak ada uangnya mau ambil pupuk ya kan pas pupuknya keluar ya bisa diganti kan dari orang yang membutuhkan sebenarnya pupuk nah itu Sokartara yang Bang Egi sarankan disini tuh memang paling susah untuk pupuk Sokartara ini masih kecil ya ini udah pandang keberapa sudah nih 7 7 oh lumayan ya paling tinggal 4 kali panen ya ini ini halitas serpo yang ini kalau yang disana itu Sania bagusan mana yang sebelah sana oh iya makanya agak kecil-kecil kulit nih tapi yang panen-panen pertama pasti besar-besar ya tapi ini udah panen ke 7 Sokartara biasanya kan sampai panen 12 kali ya 12 kali terus kalau hujan juga kan susah juga cepat masak gitu ya lambat masak nanti kita bantu panen Sokartara karena ini baru setengah nih baru setengah yang dipanen kalau obatnya ini obat apa ada beberapa macam empoi aja ya samanya empoi korakron di ten kalau fungisidanya di ten atau antila antila ya fungisidanya kurakron sama ini eh apa namanya ini cukro banyak ya iya bahwa obatnya mahal-mahal biar umpahan lo bahwa ulat-uat juga kan yang kuning-kuning bagaimana diambil kan iya balik kuning-kuning seperti ini diambil yang pesen enggak bisa kalau masak dikutang jarak jauh jadi sopakatara ini memang tuh diambil kuning-kuning jarak jauh kemana maksudnya ke Tanjung iya ke Tanjung karena kalau masak barang sedikit enggak apa kalau barang banyak bonyok kan jadi dituang di mobil aja tadi nih langsung dituang enggak kasih masuk karung langsung enggak diukur gitu dulu ini sudah ada yang borong atau bak sendiri ada yang borong ada yang borong ada yang bak sendiri ya wow sopakatara tapi sebenarnya kalau satu ini bisa dibaksin sendiri tapi apakah di perbatasan ini banyak yang tanam tomat juga itu biasa kelihatan kalau di pasar ya kalau di sini kan belum terlalu ini kelihatan banyak juga mungkin dari transmigrasi ya tapi dari transmigrasi mungkin jarang kali ya sayuran sayuran ya yang daun-daunan gitu ya karena memang daerah pasang surut ya jadi susah kalau misalnya cabai tapi ada juga sih yang jadi sahabat kita panen kalau sebenarnya tomat lebih enak dipanen dibanding lombok tomat kan cepat ini banyak lagi nih berarti tidak selesai satu hari dong pakai karyawan tiga ini sudah jam berapa apalagi tadi hujan hujan jadi karyawannya kerjanya setengah hari tuh karena hujan lagi bentar-bentar hujan bentar-bentar berhenti ini cuma dikirim di bulungan aja tidak ada yang keluar kemana gitu kita bisa melihat betapa sirusnya warga disini Sabah Kaltara untuk berkebun oleh kebun tomat seperti ini lagi di daer Kalimantan ini terkenal ya tanahnya subur lagi di Kalimantan utara kalau tanahnya itu subur sekali dulu-dulu kan tidak pernah dipupuk tanamannya jarang dipupuk kalau disini dulu tapi sekarang kan sudah main bubuk semua berarti kalau panen orang kiri kanan ini kan sudah jarang ya jadi tomatnya mati naik lomboknya cocok juga ya lomboknya berpasangan karena nanti dia lindung dulu ya biar tidak panas itu Sabah Kaltara mungkin teman-teman ada yang lagi tanam tomat yang nonton channel youtube kita gimana prosesnya Sabah Kaltara apakah rumit atau gampang yang jatuh-jatuh yang jatuh-jatuh tidak diambil sudah yang kayak gini terlalu masak kali ya terlalu masak maka dia jatuh kayaknya orang lebih suka mengkal nih daripada yang masak di meja di pasar tapi lebih bagusnya taruh di di keranjang basket dibanding di karung tiga karyawan hari ini Pak Kevin juga ya itu karyawannya melangsir kah mau aja pakai gerobak nih mantap ya kan iya eh bisa tuh mana jalannya sempit diangkat dilompati disana baru ini dilangkai dulu cepat juga kali panennya ya kalau tomat ya masih banyak eh puncaknya berapa itu hari berapa banyak maksudnya itu kan seperti banyak buahnya sebelah sana tadi kalau sini agak-agak ini kecil-kecilnya tapi kan biasanya orang dipilih lagi yang kecil oke penuh eh jatuh karung karung kita ambil karung dulu sampai ke darah itu luar biasa teman-teman mungkin satu baris ini langsung satu karung kali satu baris bui tuang satu karung berapa ember tiga tiga ember oh empat kali empat oh ini baru sampai satu ember baru sedikit satu ember banyaknya mising selama tanam tomat baru ini kayak yang luas pernah juga luas ini berapa bungkus dulu oh tiga bungkus segini luasnya itu kalau jadi ini termasuk jadikan sudah atau belum jadi sudah ya jadi sudah kan iya sih biasanya orang tanam satu bungkus kadang cuma dua karung tiga karung berarti ini sudah jadi banget nih sama Katara boleh dibilang ini termasuk sukses dan jadi ini tomat di Kalimantar ini masih ini termasuk sudah paning ke tujuh jadi agak kecil belum lagi coba kita video yang sebelumnya video yang sebelumnya besar-besar tapi yang panen tadi saya lihat di mobil juga itu ini termasuk besar-besar juga berarti ini yang dulu ini bersamaan kaitanam atau bertahap bersamaan terus cara albersikannya disemprot pakai karyawan juga ini saya wakil Tara memang bertani memang harus konsisten dan tidak terlalu banyak tanam jenis tanaman kayaknya ini cuma tanaman cabai sama ini kan lombok atau tanaman lain kecil-kecil karyawannya saya bahas kita lihat karyawannya jamur kuping jamur kuping iya kan iya eh dimakan iya 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 banyak kali sini ini iya kan nanti saya cari lagi betul eh ada ya disini jamur kuping wih masih banyak guys ini karyawannya nih anak muda itu kok batasnya sudah Jack iya batasnya berapa kali sudah Jack dapat baru kalau dihitung ada tiga karung tiga karung sudah kayaknya satu baris satu karung ya satu baris seperti Jack baru dapat tiga baris ya tidak terhitung ya langsung diangkat ya tuang di mobil sebelumnya Jack jadi karyawan juga baru baru ya Jack ini dari Malaysia dulu ya kan Jack sekarang sekolah menetap di Indonesia berapa tahun sudah di Indonesia 6 tahun 6 tahun lama sudah Jack di Indonesia nah cacat sudah nanti kau buka sendiri kebun buka sendiri kebun untuk bertani disini tuh banyaknya ini agak beda dia ini kayak dibilang serpoe apa tomat apa namanya tadi ini tuh yang sebelah sana gemuk-gemuk ya nanti kita lihat lombok lagi sampai keltara jadi jam berapa tadi masuk Jack dari tengah hari awas tengah hari hujan sempat sekolah tadi oh dekat rumah kamu sini ya kalau jalan kaki dari dalam ya gitu dong bisa menghasilkan uang bisa beli data beli apa nih paket ya paket internet kan lumayan lah ya kan tuh so katara bisa bantu iya bantuan orang tua ya mantap Jack ini baru kelas 3 di sekolah kelas 3 ya kelas 3 SMP nah di sekolah tarang tuh semua kebun kesalahan nih nanti kita lihat cabainya perkembangan cabainya ini sudah dipanen nih makanya masih masih hijau ya sabukatara buahnya ini sudah dipanen semua oh sebelahnya Jack banyak masih sampai disana kan ini sampai disana sabukatara tuh ujung disana oh luar biasa sabukatara ini ada sawit juga di dalam ini sawit pemilik yang punya lahan sabukatara tuh jadi disini nanti kalau selesai dipanen sebelum sawitnya tinggi sekali nah itu tidak bisa ditempat kalau misalnya sudah tinggi tapi kalau masih bisa sabukatara memang sih kalau tanah yang lama berumput bahutan seperti ini seperti ini tuh bakal subur sabukatara subur sekali dan tidak terlalu makan banyak pupuk si sabukatara ini apa nih gimana pendapat teman-teman tentang kebun yang teman-teman lihat oh kayak ini sisa bibit nah tuh sisa bibit lombok ayo yang mau tanam bisa kita kasih bang ipan kali ini boleh oh nanti bang yang ambil tanam di dekat sekolah ya sabukatara boleh boleh itu kita minta sama pemiliknya boleh kah kita ambil sisanya ini untuk tanam-tanam di rumah ini apa nah ini bilang yang jenis tomat lainnya ini agak besar ini jenis lain katanya tadi itu agak besar wah ternyata tomat di sini banyak sekali sabukatara ayo yang mau beli tomat silahkan tulis di komentar kita yang membutuhi satu-satu karung bisa dikirim ya sabukatara tomat di kalimantan ya sabukatara terima kasih ya udah ikutin channel youtube kita kira-kira teman tertarik gak dengan konten kita tentang pertanian dan juga sosial yang mungkin pertanian ini udah lama vakum di channel youtube nyegi ya dulu kita pertama-tama tentang pertanian dan mengajarkan kebanggipan pertanian busagam juga dan kayaknya kita harus menggali lagi pertanian-pertanian yang ada di kalimantan utara tapi tetap kita tetap mendukung kebanggipan juga keluarga-keluarga yang siapapun yang kita jumpai di daerah sinjau katara oke terima kasih ya udah ikutin channel youtube kita sampai jumpa dan salam sehat dari kalimantan see you thank you selamat menikmati